jadi pengen tahu sunganya kayak apa ya tuh guys waduh gak berani dah aku dah gak berani dah maka ini ngalirnya ke sana kebalik aduh guys gede banget kebalik jadi sunganya luas banget dan beres gak berani aku adek adek no no balain malah aduh guys kunjung banget guys udah mau nyuburan udah guys gue udah lewatin sungai tadi dan perjuangannya cukup gigi ya mereka semua jadi itu tadi aku udah takut banget guys alirannya deras banget jadi aku bakal cerita mereka tuh tadi bikin nyari bambu ya yang panjang gitu kayak panjang gitu kayak bambu dua buah dua buah bambu dan sama mas ini tadi nolong jadi mereka bikin kayak semacam pagar semacam tali ya tali bambu gitu kayak di jadiin satu biar aku bisa lewat dan yang lain juga ya karena alirannya cukup jeleras jadi sempat aku sempat nyanyut guys jadi sorry banget gak bisa di videoin ya karena semuanya itu udah lepas pakaian semua barang-barang udah dimasukin ke dalam satu tempat ya biar gak jatuh atau kebasahan jadi aku mikirin pulang semoga alirannya gak deras lagi ya pakaian aku basah semua guys aku salahnya kok kecelanya apa tengah panjang model jeans gini ya jadi berat guys jadi tuh sempat itu bawa arus itu gak ada biawak jadi ini video lanjutan tadi ya disana nanti bisa ngecas gak gak ada kurangnya gak ada video guys ini ini jatuh jatuh petual Bismillah Udah lagi guys Badanku udah mulai gatal-gatal Assalamualaikum Hahaha Hahaha Oh Oh iya mau ngobrol Iya, salah ya? Salah yuk, sama anak Katanya salah jalan sih Nah itu belah ditutup Jadi kita balik lagi Karena salah jalan Nah, kita balik lagi 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 Nah, kita balik lagi Bermakas, kan? harus lagi guys karena salah jalan oh kelewatan Hai ayo ayo segera tapi di sini masih jangan kita jemanku bukan sangat agak cek bingung ya ini kenapa layarnya aku kebawahin jadi mereka tuh telanjang guys cuma pakai celana dalam aja mungkin menjaga bakal ngeblur permisi permisi kelewatan lewatannya jauh banget aku tanganku merah-merah guys tadi lihat semak-semak ini udah satu jam hai 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 selamat menikmati oke guys mungkin videonya bakal kulanjutin kalau aku udah sampai ya guys ya karena ini mungkin gak tau juga ya lupa langkah lagi sampai ke tujuan jadi aku bakal skip video ini dulu ya guys ya catakin di bawah aja pegel begitu mah peken di batu guru bae perjuangan dan doa mama saya kenal apakah saya tinggal pak jadi nyebrangin ya guys oh stogo ya hp ku maha ya hp dak oke 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 Alhamdulillah guys Bersambung Alhamdulillah Alhamdulillah bismillah tiga sih perjalanan pulang ya tadi namanya apa Mas Cipangkat dari Cipangkat dari Cipangkat dan kita tadi ngambil air minum ya dan airnya hangat dan ternyata air ini bisa juga untuk berbagai macam obat ya dosi pak yah jatuh hehehe halo 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 jadi ada aciden ini ada tragedi disini berlain guling ayah licin disini cakir mah aduh sehat udah gelas kalah guys sama yang di depan hehehe 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 wah gak masuk video jatohnya hehehe jatohnya gak masuk video kan hehehe hehehe wah di depan ada daun guys wah itu air galon sekitar 5 kg ya 10 kg lebih lah dibawah 2 sama jadi gen 1 jadi di gas 1 tuh beratnya 5 kg kan ya 5 liter lah 5 kg ya 5000 liter eh 5000 liter 5 liter ya di gas di belakang juga masih ada yang lainnya ya ini ada PLT jadi kita lewatin jalan setapas ini bagaimana bang tadi lewatin sungai nya mencetkan sekali hehehe sayangnya gak ada yang videoin aku ya pas lagi nyebrangnya itu ya kalau dipikir-pikir eee nyebrang yang awal sama yang terakhir ini lebih mudah yang terakhir ini ya dimudahkan semoga dilancarkan di selamat diberi selamatan sampai tujuan sampai rumah masing-masing amin so ini mau kemana bang ini mau menuju ke lokasi tempat dimana kita parkir mobil ya jadi setelah ini kita akan balik ke Jakarta jadi kita gak hmm sehingga ke salah satu tokoh yang ada disana ya hilang yang bawah air di depan ini mereka ada jauh padahal bawa-bawaannya itu berat banget hehehe bawaannya berat ya ini kalau dibilang cukup puas banget ya karena perjalanannya sangat medan ini sangat cukupnya cukup sulit bagi yang belum pernah jalan ya tuh melewati apa jalan kayak gini ini ini sudah menunjukkan pukul lima lebih lima sore lebih main maghrib semua baju semua pakaian aku pada pada ada basah gue bisa ngejar lagi ini aku sendiri bawa minuman ini gue juga awalnya enggak tahu ya kalau harus melewati sungai kalau tahu mungkin aku agak ngepair juga ya lewatin sungai yang begitu dalam guys dan baru pertama kali ya bang mau lagi ngak situ gua hehehe kalau diajak mikir-mikir dulu ya takut nyusahin yang lain soalnya dah mana ya sini aja tadi perjalanan dari Jakarta sampai sini terpotong kalau misalkan enggak transit dulu ke rumah temen jadi sekitar 5 jaman ya berangkat dari rumah jam berapa bang jam 10 malam kemudian jam setar jam 1 ya jam 2 kita singgah di rumah salah satu teman kita ya aku enggak tahu nama daerahnya apa tadi disana ngapain lagi bang sendri mandi minum air bisa airnya beto Kenapa ya airnya hangat terus satu dibilang keanehan ya karena aliran air yang ada disitu tuh dingin semua tapi di satu tempat di dua tempat lah disitu ada dua tempat air itu hangat banget sih muap kan enggak jadi tengah jadi tengah jadi tenang ya Hai coba deh lebih ngerokok ah enak nih coba kaipul jadi ini gua ngevlog mungkin next video juga aku bakal ngevlog video lainnya mungkin jalan-jalan ke tempat yang lain gitu selain dari tempat ini ya baru awal aja mungkin ya guys ya masih ada yang dibelakang kita harus tunggu dulu ini satu ini lima liter ini dua kita 10 liter ini lima liter lumayan ya kalau ngangkat kalau ini dua liter dua liter setengah gua bawa dua si adek ini ini sujianan kita masih panjang ya masih jauh iya beberapa meter lagi ya itu baik sih kita lembut wajib baik kita cahit kita beranti dulu ngasih ya ya coy tadi gak segitu terima kasih terima kasih terima kasih setengah mandi ini eh udah mandi ya tadi ya udah mandi tadi sana guys mandi air anget terima kasih kita ketik lagi guys itu jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus kita coba ini ini ke sana nggak tangguh duluan deh saya mau nggak pakai sepak siap Hai lupa lubuk lobak lobak yataan orang senangat semangat berbeda-beda 50 Reb Yes kita lanjutin lagi warga nanan ini Sampai ke tempat dimana kita parkir mobil di salah satu halaman warga saya doain bisa sampai selamat sampai tujuh malam sampai rumah masing-masing hai oke guys ini ada rumah ya untuk kenapa ada rumah disitu ah kita lanjut lagi guys silah jujur guys tadi nggak tahu tempatnya kalau lokasinya kayak begini ya Medan ya ini ini sendal siapa sendal dapat hadiah sendal kita sebenarnya disinjukan waktu mau menunjukkan pukul 6 sore nih guys apakah kita akan sampai sebelum hari mulai gelap kita jangan mengalui ya karena ada bahkan kita yang lebih pantas untuk mengalui tapi mereka tapi dia nggak ngalu ya semangat aja semangat acara jalan-jalan lagi memang cukup seru ya selama itu positif coba cuci dulu ya kotor sendalnya kotor banyak gumpurnya badanku udah pada gatel-gatel so ini adalah tempat dimana tadi kita lengkap dan sepertinya kita udah akan sampai ya ke lokasi dimana kita parkir mobil mobil guys kita lihat dulu tunggu dulu rekan kita dibelakang belum kelihatan terus ini banyak kelapa salit ya kita lanjutin lagi kita lanjutin lagi permisi lumpang lewat oke guys ini satu tanjakan lagi dan kita turun dan sepertinya kita akan bakal sampai sorry ya kalau videonya agak-agak kurang bagus terus terenungnya adalah my first time aku ngevlog ya guys so seperti yang kalian lihat tadi perjalanan cukup panjang dan pastinya melalakkan ya dan dan kita di belakang dulu pun terlihat guys ternyata masih belum sampai ya permisi selamat jadi tujuan utama kita adalah mengambil air ini guys air ini bisa katanya ya bisa dijadikan sebagai obat berbagai macam obat ya dan tentunya kita ya gak boleh musik ya dan segala kesembuhan itu datang dari Allah ya kita hanya berusaha aja kita hanya berikir dan air ini kita isyaraikan sebagai perantara ya untuk permintaan kesembuhan kita mintanya sama Allah oke so teman kita belum terlihat juga ya apa kita teman kita ada di sini guys ada selang guys ada selang ada selang gak tahu ini selang apa ya mungkin selang untuk menyiremi eh perkabunan atau pertanian warga sekitar ya kalau di depan udah ada perumahan desa ini sendala punya temannya jadi Oh semangat semangat dan kita beberapa meter lagi sampai dan kita bisa beristirahat kita lihat lagi di belakang belum ada tanda-tanda ya belum ada tanda-tanda Oh biasanya ada gunung terlanjutin lagi kemarin itu kabarnya ya sebelum aku kesini temanku udah kesini duluan dengan temennya juga ya tapi ada tapingan guys dia tuh pakai motor guys pakai motor dan temanku tanda-tanda lihat sendiri medan ya guys kaki kemudian Oke kontek begini guys Aduh ya emang gak mau guys tetep kotor ya ya kalau bukan kalau bukan kecil banget bukan cowok kalau buk kalau nggak main kotor-kotor aja tapi kotornya beternya enggak bisa aja beternya emang udah medannya terus kita udah sampai kita udah sampai alhamdulillah Sampai guys Bisa dibuka ya gak? No Oke Sekian tuh video ini Nanti kita lanjut